Hai kembali lagi di channel aku, kali ini aku mau bikin lumpia goreng Untuk yang mau tau, tonton terus videonya ini harus ya Nah ini dia lumpia goreng semarang kawe Tapi rasanya gak jauh beda sama lumpia semarangnya asli loh Untuk cara buatnya, pertama aku mau orak-arik 3 butir telur Telurnya kita orak-arik sampai benar-benar matang ya teman-teman Supaya rasanya nanti gak amis Kalau telurnya sudah matang seperti ini, langsung aja kita masukin bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya, aku pakai 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih Tapi mohon maaf banget, pada saat masukin bumbunya ternyata gak terikor Tumis bumbunya sampai harum ya Nah ini bumbunya sudah matang dan sudah harum Langsung aja aku mau masukin seperempat daging dada ayam yang sudah aku blender Kita tumis terus daging ayamnya sampai matang dan semua bahannya tercampur rata Nah kalau semua sudah tercampur rata, langsung aja aku mau masukin ebi yang sudah aku haluskan Sebelum kita masukin sayurannya, dipastikan daging ayam, telur, dan ebi-nya sudah benar-benar matang ya teman-teman Untuk sayurannya, disini aku sudah siapkan wortel yang sudah aku potong memanjang seperti ini Toge dan juga daun bawang Kita tumis terus sampai tercampur rata dan semua sayurannya layu ya teman-teman Jangan lupa tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir secukupnya Karena lumpia semarang ini rasanya cenderung gurih dan manis Jadi aku pakai gula pasirnya agak lebih banyak dan juga aku pakai kecap manis Biar aromanya lebih enak dan lebih gurih, aku tambahkan 2 sendok minyak wijen Ini kita atur kembali sampai tercampur rata dan jangan sampai ada air sedikit pun ya teman-teman Karena menyebabkan nanti kulit lumpianya bisa bocor Kenapa tadi aku bilang ini lumpia semarang kawe karena aku nggak pakai rebung ya teman-teman Sebelum kita gulung dengan kulit lumpianya Jangan lupa untuk cek rasanya dulu ya teman-teman Kalau rasanya sudah pas, sudah manis dan gurih Matikan kompor dan diamkan sejenak sampai uap panasnya hilang Untuk cara gulungnya seperti ini ya teman-teman Untuk isiannya ditaruh di tengah lalu dilipat seperti ini Kalau kalian dapat kulit lumpia yang lebih tipis, boleh di double ya supaya nggak bocor Oleskan air di bagian pinggirannya supaya lebih rekat ya teman-teman Nah ini sudah selesai, aku gulung semua Langsung aja aku mau goreng di minyak yang sudah panas Aku goreng dengan menggunakan panci seperti ini supaya lumpianya terendam ya teman-teman Supaya lumpianya bisa matang secara sempurna Goreng lumpianya hingga kulitnya kecoklatan Nah kalau kulit lumpianya sudah golden brown seperti ini, langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah lumpianya sudah jadi dan sudah siap disajikan Sekian videoku kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan tunggu video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa